Desta Mahendra dan Natasha Family terkenal sebagai keluarga yang kocak. Begini keseruan keduanya saat memasak di dapur rumah yang serba hitam. Keluarga Desta Mahendra dan Natasha Risky menempati sebuah rumah berukuran cukup besar dengan konsep yang unik. Jika kebanyakan selebriti memiliki rumah yang cerah dan elegan, rumah ini didesain lebih gelap. Pemilihan warna-warna seperti perpaduan hitam dan kayu bahkan tampak di dapurnya. Desta Mahendra mengaku lebih senang dengan warna-warna yang tidak mencolok. Setelah menikah dengan Desta Mahendra, Natasha Risky lebih banyak menghabiskan waktu mengurus keluarganya di rumah. Dapur menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjunginya di rumah. Saat masak, sesekali Natasha Risky juga dibantu oleh suaminya yaitu Desta Mahendra. Keduanya tampil kompak dan lucu saat memamerkan kebersamaan di dapur. Wajan berbahan keramik yang tebal menjadi pilihan Natasha Risky untuk peralatan memasaknya. Dipadukan dengan sepatula kayu, Natasha menjaga agar lapisan. Wajannya tak cepat terkikis. Tepat di bagian depan kompor tanam, ada area cuci piring dan meja berukuran besar untuk menyiapkan maupun menyajikan makanan. Di bawahnya ada oven yang digunakan Natasha untuk memanggang kue. Memasak menu diet sehat untuk Desta, Natasha Risky membagikan resep nasi goreng merah ala dirinya. Isiannya dilengkapi telur, nagit hingga daging saik. Oro yang rendah lemak Tak hanya menemani, Desta Mahendra ternyata juga bisa sedikit-sedikit membantu istrinya. Mengaduk makanan hingga matang dengan terampil dilakukan oleh Desta. Ketika sudah matang, makanan yang telah dimasak kemudian disiapkan oleh Natasha Risky. Di atas meja marmer, ia menuang makanan dari wajan dan menyiapkannya. Untuk dikonsumsi Dapur keluarga Desta dan Natasha ini didesain padu dengan rak-rak yang ada di atas bagian kompornya. Berbagai bumbu dapur bisa disimpan di atas kompor. Sehingga tak perlu repot mencari bumbu saat memasak.